Hai 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 assalamualaikum teman-teman welcome back to my channel Babydel kembali lagi di channel saya Nah teman-teman pada video kali ini aku mau jelasin ke kalian cara untuk mendapatkan pekerjaan freelance Dimana pekerjaan freelance ini waktu jam kerjanya bisa kalian tentukan sendiri Kalau misalkan kalian pekerja di pabrik atau misalkan di kantoran kedinasan itu kan biasanya kayak jam 8 sampai jam 4 atau jam 5 gitu Nah kalau freelance ini jam kerjanya bebas jadi kalau misalkan kalian sudah kerja nih sekarang jam 8 sampai jam 5 tapi kalian masih mau dapet uang tambahan kalian tinggal kerja freelance aja untuk jam malamnya misalkan jam 7 sampai jam 9 asal pekerjaan yang kalian dapatkan ini sudah bisa selesai aja gitu kerjanya ya Nah teman-teman jadi pada video kali ini aku mau bagikan ke kalian gimana caranya untuk mendapatkan pekerjaan freelance Nah buat kalian yang mau tahu caranya jangan lupa tonton video ini sampai habis ya Nah teman-teman untuk mendapatkan pekerjaan freelance kalian terlebih dahulu bisa masuk ke website-nya yaitu NusaTalent.com Nah di sini ada beberapa informasi mengenai NusaTalent bahwa mereka sudah memiliki sejuta 100.000 talent di 34 provinsi lalu bekerja sama dengan 200 lebih University University Partners lalu juga 1000 lebih klien yang sudah bekerja di mereka nah beberapa klien-kliennya ini bukan klien-klien kecil tapi klien-klien seperti perusahaan shopee ruangguru jenius kompas sasa Pokemon Indomerk Mayor dan masih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan NusaTalent Nah gimana sih caranya untuk mendapatkan pekerjaannya kalian tinggal masuk ke Google Playstore lalu ketikkan disini NusaTalent Nah ini ada di paling atas NusaTalent Sidejobs kita tinggal klik aja lalu kita tinggal klik install dan tunggu hingga aplikasinya selesai terinstall di bawah sini ada beberapa informasi mengenai aplikasi tersebut dan caranya adalah informasi bahwa kerja isi dan kerja isi dompet terisi jadi kapan saja dan dimana saja dapatkan penghasilan tambahan dari setiap pekerjaan yang kamu selesaikan di aplikasi Sidejobs lalu juga disini ada temukan dan kalian kerjakan misi jadi untuk mendapatkan uangnya kalian harus melakukan pekerjaan atau misi setelah melakukan pekerjaan atau misi kalian bisa mendapatkan gaji atau uang sesuai dengan yang ada di keterangan misi tersebut lalu juga bisa kalian tarik saldonya ini melalui beca oppo dan naso pipei dan masih banyak lagi lalu juga disini kalian bisa mendapatkan pekerjaan di DesaTalent dalam hitungan menit dengan melengkapi profil dan CP kalian nah kalian juga bisa melakukan pemelamar pekerjaan impian disini lalu juga bisa menelusuri pekerjaan kalian dan masih banyak lagi nah disini sudah selesai terinsih kalian tinggal klik buka sudah selesai terinstall kalian tinggal klik buka lalu ini adalah menu awal NusaTalent bisa dari rumah nah teman-teman kalau buat kalian yang sudah punya akun kalian tinggal masukkan aja email dan passwordnya tapi buat kalian yang belum punya akun kalian tinggal klik aja belum punya akun data sekarang nah disini ada tipe pekerjaan yang kalian bisa pilih diantaranya adalah pekerjaan full time atau pekerjaan freelance side jobs jadi buat kalian yang sedang mencari pekerjaan freelance itu kalian tinggal klik aja side job tapi buat kalian juga yang mencari pekerjaan full time kalian bisa klik NusaTalent nah karena disini aku bakal jelasin mengenai pekerjaan freelance nya aku bakal tinggal klik side job nah teman-teman di menu side job ini kalian tinggal mengisi email password nama lengkap dan nomor handphonenya untuk melakukan pendaftaran nah teman-teman setelah kalian selesai mengisi alamat email password lalu konfirmasi passwordnya dan yang terakhir nama lengkap juga nomor handphone kalian tinggal klik aja lanjut lalu langkah kedua kalian tinggal mengisi data diri nah data diri yang harus kalian isi diantaranya adalah jenis kelamin tempat lahir tanggal lahir dan domisili atau alamat kalian kita disini tinggal klik jenis kelamin lalu tanggal lahir lalu tempat lahir untuk tempat lahir kalian ketik aja provinsinya lalu tanggal lahir lalu tahunnya setelah mengisi tanggal lahir kita tinggal klik konfirmasi lalu mengisi domisili yang pertama kalian isi terbidakulu provinsi lalu kota kalian isi juga kecamatan lalu kalian isi kelurahannya lalu kalian pilih kode pos nah ini jika kalian sudah selesai melakukan pengisian biodatanya kalian tinggal klik aja data nah ini adalah menu awal di site jobs atau freelance yang kalian akan kerjakan disini kita bisa masuk ke menu profile dimana menu profile ini adalah menu berisi personal informasi kalian lalu disini ada misi saya lalu disini ada menu misi ada menu beranda nah temen temen untuk penarikan saldonya kalian bisa menambahkan nomor rekening di menu profile lalu klik tambah rekening baru nah kalian tinggal pilih aja kalian mau pakai BCA, GoPay, Oppo, Dana, atau Shopee Pay disini saya contohkan mau pakai Dana mau pakai Shopee Pay masukkan nomor handphonenya lalu nama pemiliknya setelah itu kita tinggal klik submit nanti otomatis penarikan dananya itu akan muncul ke Shopee Pay nah temen temen untuk melakukan misi atau untuk mendapatkan uang kalian bisa masuk ke menu misi lalu disini akan ada muncul beberapa misi yang bisa kalian gunakan yang pertama disini ada follow akun side job ini untuk trial atau misalkan untuk percobaan jadi kalian bisa mengetahui cara-caranya sebelum benar-benar mencari pilihan yang ini trialnya gitu percobaannya nah yang pertama disini ada insentif insentif ini adalah insentif yang akan kamu terima jika misi kamu berhasil nah selanjutnya ada informasi mengenai waktu validasi nah waktu validasi ini adalah perkiraan waktu validasi yang kami perlukan untuk memeriksa misi lalu kita tinggal klik selanjutnya disini juga ada sisa kuota jadi sisa kuota ini batasan kalian bisa melakukan misinya misalkan jika sisa kuotanya itu 1000 berarti 1000 orang masih bisa melakukan misi ini tapi kalau misalkan misinya itu kuotanya cuma 2 orang berarti 2 orang lagi gitu ya temen temen nah selanjutnya kita klik selanjutnya dan disini adalah cara kerja kalian mendapatkan uangnya nah penting ikuti cara pengerjaan misinya dan pastikan kamu sudah memenuhi kriteria sukses agar misi yang kamu kerjakan berhasil nah temen temen disini ada cara kerja dan kriteria suksesnya untuk cara kerjanya disini contohnya adalah buka aplikasi instagram cari akun official nusa talent dan sidejob.id lalu follow dan screenshot bukti bahwa kamu sudah memfollow nusa talent dan sidejob nah temen temen untuk kriteria suksesnya itu sendiri itu kalian sudah memfollow akun nusa talent dan sidejob screenshot yang disubmit itu memperlihatkan bukti bahwa kamu sudah memfollow nusa talent dan sidejob nah kita tinggal klik selanjutnya lalu klik selesai nah temen temen kalau misalkan cara kerja dan kriteria suksesnya ini mau kalian lakukan kalian tinggal klik ambil misi lalu kita tinggal klik ambil dan lihat panduan pengerjaan disini disini ada cara kerja dan kriteria sukses yang sudah tadi jelaskan nah dibawah ini adalah detail misinya jadi kalau misalkan misinya sudah kalian lakukan kalian wajib mengupload misi yang sudah kalian jalankan seperti username ini kan tadi misinya ngefollow instagram ya kalau misalkan kalian sudah memfollow instagramnya masukkan disini username instagram kalian lalu screenshot profil instagram kalian dan screenshot bahwa kalian sudah memfollow akun instagram sidejob.id gitu ya jadi ada beberapa cara kerja dan juga kriteria suksesnya selain itu kalian juga harus membuktikan bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dan misinya sudah selesai terlaksanakan nah kalau misalkan nantinya sudah kalian laksanakan kalian tinggal klik aja submit yang ada di bawah ini ya nah temen temen untuk misi misi yang lainnya disini kalian bisa bisa mengisi kuisioner ini sisa kuatanya 55 untuk biayanya itu tiga untuk insentifnya ini untuk insentifnya ini tiga ribu sampai sepuluh ribu lalu librio aplikasi tiga ribu sampai sepuluh ribu akuisisi pengguna tiga ribu sampai sepuluh ribu dan masih banyak lagi misi-misi yang bisa kalian jalankan tapi temen temen disini misinya masih terkunci kita harus melakukan pengupredan supaya misi yang kita jalankan ini bisa dilakukan kita tinggal klik aja menu kuncinya lalu klik upgrade sekarang nah untuk proses pengupredan disini kalian tinggal memasukkan ini ktp nomor npwp ini tidak wajib ya lalu alamat foto ktp dan juga foto ktp dan selfie nah kalau misalkan kalian sudah melakukan pengupredan kita tinggal klik aja upgrade ke akun premium jadi kalian bisa melakukan misi lebih banyak gitu ya karena sudah di upgrade akunnya ke upgrade ke akun premium gitu ya temen temen untuk mendapatkan freelance di aplikasi nusatelan kalian bisa melakukan pekerjaan ini sambil bahan atau misalkan pulang kerja kalian masih mau mendapatkan uang tambahan kalian bisa melakukan misi dan mendapatkan uang yang sesuai dengan pekerjaan kalian di menu side di aplikasi side job ini ya temen temen nah temen temen mungkin cukup sekian untuk video kali ini jangan lupa like comment and subscribe bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati